Intro Selamat siang para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini agak menarik juga ya Ini terkuak ya Korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang ternyata diberi HGB Lewat PTSL Lelang Pemilu 2019 Ada apa begitu? Siapakah mereka? Ini dikutip dari Koran Tempo yang mewawancara itu Tetapi mari baca terlebih dahulu ya Komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar netizen ya Terkuak korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang ternyata diberi HGB Lewat PTSL Lelang Pemilu 2019 Siapakah mereka? Pembina BUMN Pengawas Komod Pertamina Pelaksana Dirut Pertamina Jika dibina, diawasi dan dilaksanakan dengan benar Pasti sejak dulu pelumpang sudah di-stop operasionalnya Dan dipindahkan Jelas siapa yang harus bertanggung jawab Ada korban jiwa ya Delik formel dan material sudah terpenuhi Usu tuntas penyebab kebakarannya Bukan mempermasalahkan keberadaan masyarakat sekitar Karena masyarakatlah yang menjadi korban Atas ketidakbecusan Pertamina Dalam menjalankan protokol keselamatan kerja Ya di satu sisi ada benarnya juga begitu Apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter ya 2019 Anies sudah punya kuasa Walaupun belum jadi gubernur Mantap Anies Memang sudah sepatutnya jadi presiden RI Pokoknya awalnya bukan EMB KTP Tapi kelayakan petugas Pertamina sendiri Sudah beberapa kali kebakaran depo Pertamina Enggak dijadikan pembelajaran Betul begitu Saya yakin dan seyakinnya komentar-komentar inilah Yang kemudian memberikan aspirasi kepada Pejabat-pejabat seperti Erek Tohir dan Ahok Tetapi sampai sekarang Ahok kok gak mundur begitu ya Bahkan kata Ahok tanya saja kepada BUMN Nah lo gimana nih kok bisa ini ya 2019 tahunnya Muki Dina Ini PTSL programnya Jokowi lewat BPN Benarkah seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini Begitu ya Ini ya dikutip dari Apa namanya Dari Yang lain ya Dari berita ini Yang disampaikan oleh Koran Tempo Begitu kan ya Ini terkuat ya Korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang ternyata diberi HGB Lewat PTSL Jelang Pemilu 2019 Sudah tahu ya 2019 siapa yang ngecalon disitu ya Persoalan kepemilikan lahan mengemuka Setelah peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret 2023 Pekan lalu Banyak pihak yang mempertanyakan Keabsahan lahan ya Sempat tempat warga korban kebakaran Yang tinggal di dekat terminal BBM tersebut Mereka disebut menempati lahan disana Secara ilegal Ya oke Namun pernyataan para korban kebakaran depo Pelumpang menunjukkan fakta yang berbeda Ya Salah satu keluarga yang tinggal di dekat depo BBM Turut menjadi korban kebakaran Acep Hidayat mengaku Tak hak guna bangunan HGB Tempat tinggal Almarhum Sumiyati Berakhir 2039 Ya Masa HGB tersebut selama 20 tahun Dihitung sejak Mengikuti program Pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL pada 2019 Waktu itu Mau pemilu PTSL Diberi HGB 20 tahun Kalau tidak salah Sampai 2039 Kata Acep 53 tahun Hak guna bangunan adalah Hak untuk mendirikan Dan mempunyai bangunan-bangunan Dan tanah yang bukan miliknya sendiri Dengan jangka waktu yang paling lama 30 tahun Almarhum Sumiyati Alias Nining Saat ditelusuri wartawan di Jakarta Utara Pada Rabu Ya terdaftar dalam daftar Peserta PTSL 2008-2019 Kojasi Pandu Badan Pertahanan Nasional Atau BPN Jakarta Utara Dengan nomor sertifikat HGB Ya Siapakah yang memberikan HGB itu Ya Kemimilikan HGB Atas nama Sumiyati tersebut Membuat Acep kukuh Mengatakan bahwa Korban Kebakaran Depo Pertamina Pelumbang bukanlah Pendatang Gelap Atau Ibu Kota Ya Empat Dari korban kebakaran Yang meninggal dunia Dan editornya Sudah diterifikasi Merupakan keluarga Acep Hidayat Yaitu Sumiyati Alis Nanang 71 tahun Dan bahkan Acep Masih memiliki Anggota keluarga lainnya Yang masih dirawat Di rumah sakit Ya Yarsi Campaka Putih Ya Bahkan ini Kenapa PDP dan PSI Salahkan Anies Baswedan Di kebarangan Depo Pertamina ini Dua partai PDP dan PSI Menyalahkan Anies Baswedan Dalam Kasus kebakaran Depo Pertamina Pelumbang Anies dinilai Melegalkan ya Para pemukim ya Yang menepati Lahan ya Secara ilegal Di dekat Depo Pertamina tersebut Menurut politikus PDP perjuangan Yang juga Anggota di PDKG Gilbert Siman Juntak Yang mantan Gubernur di Jakarta itu Harus ikut bertanggung jawab Dalam kebakaran depo Padahal Padahal Tau-taunya HGB itu diberikan oleh siapa Begitu kan Siapa Janji siapa mereka Begitu Itu yang harus kita lakukan Begitu Harus dilatur Siapa mereka Begitu Dan bahkan Tidak hanya itu Bahwa Ya Ia mengatakan Sejak awal Sudah diketahui Bahwa lahan Dekat depo Pertamina Pelumbang Tidak boleh ditempati Penduduk Dengan jarak tertentu Oke lah Bahkan PDP Tuding Anies Basudan Langgar aturan Demi menangkan Pilka Dan bayangkan Padahal yang memberikan Disitu Yang membuat RTW Pak Jokowi Yang membuat KTP Pak Jokowi Kok Anies Yang disalahkan Begitu Menurut Gilbert Dengan adanya Kejadian kebakaran Depo Pertamina Yang menimbulkan Korban Yang meninggalkan Kalangan masyarakat Sudah sepatutnya Warga dirokasi Agar terhindar Dari musibah Yang kemungkinan Berulang Di kemudian hari Gilbert 7 juta Menjelaskan Ijin Mendirikan Bangunan Atau MB Yang dikeluarkan Anies Basudan Sewaktu menjembat Membuat persoalan Bertambah rumit Bahkan Hal ini Disampaikan Politisi Politikus PSI Yang juga Sekretaris Fraksi DPR Di Jakarta Waliam Asarana Bahkan PSI Puji Ahok Yang merelekasan Warga Dari dekat Depo Pertamina Ini dipuji-puji Karena Dukungan Ahok Dan sebagainya Kok bisa Tapi menurut saya Pribadi Apa yang selama ini Yang memberikan HGB itu Siapa Sebenarnya Itu yang menjadi Catatan penting Kepada kita Tidak hanya Tinggal diam Siapa mereka Kan aneh juga Karena memang Ada korban Disitu Yang diberi HGB itu Padahal itu 2019 Itu programnya Siapanya Itu yang menjadi Pertanyaan hari ini Jadi kalau korban-korban Disana sudah Sudah melakukan Sudah ada Hak Ada HGB Disitu Siapa yang Mau disalahkan Disitu Itu kan yang menjadi Pertanyaan-pertanyaan Penting bagi kita Tidak hanya Menyalahkan Anies Baswi Dan sana Sini Percuma Ini bahkan HGB Sampai 2039 53 tahun Kalau tidak salah Ini 53 tahun Seperti dikutip Dari Antara Wah Ini kan sudah Menemukan titik Temu Sebenarnya Bukan hanya Ilegal Sembarangan Disitu Kalau memang Ilegal Kenapa Dia diberikan Hak guna Juga Begitu kan Ya Ya Pada hakikatnya Siapa yang salah Siapa yang benar Ya Wallahualam Tapi Menurut saya pribadi Apa yang disampaikan oleh Dari partai Apa namanya Kader PDP dan PSI Menurut saya pribadi Ya Kacau Begitu kan Tidak membaca data ini Padahal datanya Sudah dibuktikan ini Ada HGB Di situ Begitu kan Ya HGB ini Sebagai prioritas Kekuatan Begitu ya Untuk Apa namanya Berada di tempat itu Begitu Walaupun itu hanya Sifatnya bersementara Lantas siapa yang memberi itu Ya Wallahualam Apakah Di era 2019 Itu adalah Jokowi Atau Prabowo Ya Wallahualam Siapa mereka Begitu kan Programnya siapa Kan begitu Logika kita Begitu Tapi perlu diingat Dan hanya memberikan IMB itu Hanya bersekala Kawasan Bukan rumah Per rumah Kira-kira seperti itu Begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Sampai jumpa di video